إِذَا وَطَعَتِ الْمُوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَطَعَتِهَا كَاذِبًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وما تابعه إلى يوم القيامة أما بعد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحم يا sangat-sangat dibanggakan manggsantri-bisantri Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan panjang umur sehat jasmani sehat rohani mungkin ini berkat puasa arofah ya kemarin jadi fisiknya kelihatan sehat-sehat itu pun mungkin yang puasa secara singkat karena mungkin ada yang mau pulang atau mungkin pulang semua ya jadi pada kesempatan ini ada ijazah ijazah spesial idul abha' ijazah spesial idul abha' sekali lagi disingkat saja karena kelihatannya sudah gak keburu pengen pulang ke pontang jadi kita kasih judul saja ada wirid wirid pembuka wirid pembuka 70 pintu rizki ini buat santri penting buat bekal wirid pembuka 70 pintu rizki sekali lagi wirid pembuka 70 pintu rizki caranya bagaimana selama 40 malam selama 40 malam selama 40 malam membaca ini surat selama 40 malam membaca ini surat caranya bagaimana caranya selama 40 malam membaca ini surat pertama ini yang harus dibaca suratnya surat 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 yasin sebanyak 7 kali pertama membaca surat yasin 7 kali 7 kali terus yang kedua membaca surat al-fatah membaca surat al-fatah sebanyak 7 kali membaca surat al-fatah sebanyak 7 kali sebanyak 7 kali terus yang ketiga membaca surat al-waqiyah membaca membaca surat al-waqiyah sebanyak 7 kali ulang surat yasin 7 kali surat al-fatah 7 kali surat al-waqiyah 7 kali terus membaca surat al-mu'lq surat al-mu'lq sebanyak 7 kali terus membaca surat al-mu'lq sebanyak 7 kali terus membaca surat al-mu'lq sebanyak 7 kali terus yang kelima membaca surat alam nasyrah sebanyak 7 kali membaca surat alam nasyrah sebanyak 7 kali jadi pertama surat yasin 7 kali kedua surat al-fatah 7 kali ketiga surat al-waqiyah 7 kali keempat surat al-mu'lq 7 kali kelima surat alam nasyrah 7 kali ataupun al-insyrah terus nomor 6 ke-6 membaca surat al-nasyrah surat al-nasyrah sebanyak 7 kali sebanyak 7 kali surat al-nasyrah sebanyak 7 kali nah itu selama 40 malam jangan putus-putus selama 40 malam kalau putus 1 malam harus diulang walaupun sudah mendapatkan 39 malam andai kata sudah mendapatkan 39 malam ya putus artinya tidak wirid maka harus diulang dari pertama tidak beda seperti ijazah khot ya ijazah khot ijazah khot supaya bagus tulisan itu kan selama 40 hari berturut-turut titik ya jadi yang ke-6 membaca surat al-nasyrah sebanyak 7 kali itu jangan lupa harus dibaca selama 40 malam berturut-turut amalan ini ataupun wirid ini boleh diamalkan secara sendiri amalan ini boleh diamalkan secara sendiri amalan ini ataupun wirid ini boleh diwirid ataupun diamalkan sendiri ataupun boleh diwirid ataupun diamalkan secara berjamaah insyaallah wirid ini termasuk wirid mujarum ya wirid mujarum artinya sudah banyak yang membuktikan jadi kalau kita punya niat jangan bingung-bingung kita punya niat pengen kebeli motor misal ya dalam hatinya itu kertekan baca apa yang tadi sudah dijelaskan binilah dengan izin Allah ya mudah-mudahan belum 40 hari hasil maksud jadi niat kita apa ataupun hajat kita apa sebelum kita amalkan kita punya hajat untuk kertekin di dalam hati terus selama 40 malam selama 40 malam terus jadi kita punya niat apa ataupun punya hajat apa punya hajat apa ninggal kertekin di dalam hati kita wirid sampai 40 malam berturut-turut apa yang tadi sudah dijelaskan dengan izin Allah hajatnya itu dikobul sama Allah bahkan sebelum 40 malam Allah sudah kobul yang penting patokannya tidak lain adalah yakin itulah sekelumit mengenai masalah wirid pembuka 70 pintu rizki ini sejujurnya wiridan yang sangat luar biasa cuma karena memang edisi idul adha ya sudah tidak apa-apa dikeluarkan tidak apa-apa itu disimpan saja disimpan kapan-kapan dibutuhkan siapa tahu setelah istri komah punya istri mau lebaran bingung belum punya beras belum punya uang setater 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 insyaallah lebaran belum datang beras sudah sekontainer wah ada yang ngirim kambing juga sama ada yang ngirim peras dikirim catatannya ada hal luar biasa itulah sekelumit penjelasan mudah-mudahan walaupun sekelumit manfaat berkah ada pun mang santri ataupun bisantri yang mau pulang silahkan ya salaman sekarang ya supaya jangan mengganggu tidur dan hati-hati di jalan salam sama keluarga besar minal a'idin wal fa'izin ada pun mang santri yang gak pulang ataupun bisantri yang gak pulang ya berarti dikobong namanya gak gak pulang beres mang santri bantuin nyembleh korban ada yang ngantriin lagi ini berkah yasin alfad wakiah baru kretek aja udah dianterin lagi kambing satu mau disembleh semuanya gak apa-apa buat tiap hari juga gak apa-apa nanti juga ada yang ngantriin lagi nanti jadi hari tasrik tiga hari itu berturut-turut ada yang ngantriin terakhir itu bisa-bisa kerbau yang penting jangan itu aja bedul masa bedul mau dikorban sekali lagi yang mau pulang silahkan hati-hati di jalan salam sama keluarga besar jangan lama-lama jangan lama-lama karena di pondok pesantrin ini tidak ada istilah libur ngaji mungkin bisa satu hari langsung mulai ngaji ya ataupun mungkin dua hari walaupun Mang Sandri bilang sebodo amat kurang lebihnya mohon maaf khudmah sopa wadham akadar bila taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau izin mau enggak kalau misalnya yang enggak pulang ya silahkan ya ke tempatnya masing-masing ke kandangnya masing-masing yang mau izin pulang silahkan ya sekali lagi yang enggak pulang langsung ke kobong ya salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad 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 Terima kasih.